Intro Oke kita kembali lagi di Kabinet Bayangan Makin fluent gue sekarang ya Makin fluent dan makin berpihak Anda saya lihat semakin hari semakin berpihak Berpihak kepada apa? Berpihak kepada masyarakat Tapi kita kan boleh juga berpihak kepada politik Boleh, boleh dong Presiden juga kan juga boleh berpihak Iya Yang gak boleh berpihak itu sekretaris presiden kita Permisi Saya gak tau Permisi maaf-maaf Saya ini belum nanya Oh belum Maaf ya Pak Presiden Pak Wakil Presiden Ini saya dapat laporan ini katanya Mau nanya ini bunga yang mau dikirim bener ini? Ini ya dari Taman Raya Bogor Bayangan Bayangan, betul Ini anggrek bulan memang disiapkan Kebun Raya Gak apa-apa kan namanya bayangan Jadi gak harus sama Pak Iya Pak Mulan ini Pak Mulan ini Tau kan Bapak jangan saya diam ditanya Tapi bener ini sekecil ini Pak Ini Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Tuh kan bukannya Bapak yang minta Pak Presiden Yaudah deh Oke mainkan Dinda Siapa aja Siapa aja narasumber kita hari ini Mainkan Dinda Ini Menteri-Menteri Iya ini Pak Presiden Saya kenalkan Menteri-Menteri kita ya Biasanya Presiden yang paling agak senior Menteri-Menteri lebih mudah Ini kebalik Balik kita yang ditekan Menteri Gak ngerti kau Lebih galang Menteri daripada kita Oke pertama kita kenalkan Menko Polhukam Bayangan kita Opung Pandana Baban Legend TNI Purnawirawan Kolonel Soviet Mantap opung Dari satuan apa dulu Menko Polhukam Di militer ini dulu Satga Sintal Gak tau Kayaknya itu yang paling sering berurusan Nama Opung dulu Oke kedua Yang kedua ini Langsung dari ujung barat Indonesia Kepala badan intelijen kita nih Kepala bin Kabin Bayangan ini Cocok Karena bukan karena jago Karena kumis aja Kita ingin merayakan lagi Mengembalikan lagi kepada kita Kepala intelijen Oke yang ketiga Yang ketiga Kau Pak Kuresiden Nama Wakil Presiden The one and only Mr. Q Muhammad Qadari Mensesnek Bayangkan Bosnya Kaset Presse tadi Ini sejak kapan Mensesnek pake Nirvana Nirvana ini Sejak Anu Ada Wakil Presiden Usia muda Apa lagu nirvana yang anda paling suka Apa Mr. Qadari Apa ya Spirit Oke Yang terakhir Ini yang paling banyak berdoa Dari Surabaya Timur Yang mengurusi Haji juga Dan beliau juga Sangat piawai dalam pepatah-pepatah India Betul Apa? Janganlah pernah engkau Sesali Sesuai yang tertumpah Dan tadinya beliau ini Menteri Kehutanan Tapi setelah sujud syukur Dua kali disini Kayaknya lebih cocok Dia jadi menteri agama Ada Adi Pre Udah makin mirip Makin suasananya makin Makin KKB Kawan-kawan Woody Saya lanjut dulu Bapak Menteri Bapak Ibu Presiden Ya bener Mohon izin Pak Itu tadi Anggreknya tolong dipikirin dulu ya Kira-kira ukurannya bener segitu Apa mau nanti diganti Dikabarin aja Nanti saya suruh Salah nama Salah nama Yang dipesan Pak Presiden ini Anggrek wulan Bukan bulan Waduh Jadi kita harus cari si wulan yang mana Anggreknya memang ukuran kecil Tapi kalau kita poles bisa gede Oke kita lihat ya Nanti di akhir acara Kira-kira jadi besar gak Apalagi kalau nyampe Thailand Langsung gede nih Kenapa Ya udah lah ya Oke Sebentar Perdebatan ukuran dari Anggrek ini Boleh dilanjutkan Tapi saya sambil dulu punya Beberapa laporan Ini yang sudah disiapkan Untuk para peserta Dari Bapak Ibu Menteri Yang ada di rapat kerja Kabinet Bayangan Kalau sebelumnya kita udah sempat bahas Soal Kayaknya makin jauh nih ya Hubungan antara Presiden Joko Widodo Dan juga PDI Perjuangan Tapi kali ini Justru kayaknya makin terang-terangan Nah coba kita lihat ya Contohnya apa Nih Yang pertama Pak Jokowi Kemarin bahkan sempat kritik Pembangunan Jalan Solo Purwoda Di Jawa Tengah Yang katanya Gak kunjung selesai Walaupun udah bertahun-tahun dilakukan Ini tuh maksudnya Nyindir Pak Ganjar Pranowo Atau gimana Langsung ya berarti Pak Ganjar apa Pak Basuki yang disindir Tidak ada Nah oke Tapi ternyata Kritikan dari Pak Jokowi ini Jadi ternyata kritikan dari Pak Jokowi ini Juga langsung direspon sama Pak Ganjar Jadi ada yang tiba-tiba Uh senggol dong Eh kesenggol beneran ya Bahkan Pak Ganjar juga sempat kayak Bernostalgia Soal jalan rusak itu saat meninjau Satu mobil bersama dengan Pak Jokowi Dan juga Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono ya Dan Pak Ganjar juga sempat bilang Kalau udah lapor kok sama Pak Jokowi Udah lapor Pak Gitu katanya Tapi Akhirnya ngaku kalau Pemprov Jawa Tengah ini Tidak punya biaya Karena dana infrastrukturnya dialihkan ke penanganan COVID Begitu dapet bantuan dana dari Kementerian PUPR Mungkin nanti Pak Ganjar harus mengklaim dulu nih Jika perbaikan jalan rusak ini Sudah mencapai sekitar 80% Walaupun ini salahnya Pak Jokowi lagi dong Waduh Kalau masalah salah-salahan Nanti coba kita bahas ya Lebih lanjut ya Harusnya Pak Ganjar menjawabnya gini Sorry Nah itu dia Atau mungkin kita bikin viral dulu ya Biar kayak di provinsi saya Ups kita lanjut Gak tau ini kebetulan atau enggak Tapi yang pasti kritik dari Pak Jokowi ini Langsung muncul Atau gak lama setelah Pak Ganjar sempat menyarankan Agar Pak Mahfud MD ini bisa mundur Dari jabatannya di Menko Polhuka Pak Ganjar bilang kalau ia ingin menghindarkan Cawapresnya itu Dari yang namanya konflik kepentingan Di kontestasi Pilpres 2024 Dan tentu saja Sikap inilah yang langsung ditanggapi Oleh Pak Mahfud MD Untuk bisa mundur dari kabinet Pak Jokowi Pada saatnya nanti Coba kita dengar Yang disampaikan Pak Ganjar ke publik seluruh ini Adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal Bahwa Saya pada saatnya yang tepat Nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik Akan mundur secara baik-baik Di saat yang tepat Kita tungguin kira-kira saat tepatnya kapan ya Kalau gak tepat gak baik-baik dong Nah gak tau Nanti coba kita lihat ya Apa bedanya orang Madura dengan yang lain Kenapa tuh bedanya Kalau yang lain tuh baik-baik Kalau yang Madura baik-baik Baik-baik Oke deh ya Tapi ini juga Kalau yang Madura dur mundur Dur mundur T sate Oke deh nanti kita tanya Pak Adipra ya Tapi Kalau mau ngomongin satu hal yang juga menarik Ini tampaknya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekaroputri juga Sebenarnya kayak tampak tidak ingin ya Agar Kabinet Pak Jokowi ini digembosi Karena hal ini disampaikan oleh Sekjar BDIP Pak Sokristianto yang menyebutkan Kalau ada Menteri PDIP yang siap mundur Tapi ditahan emang sama Bu Mega Katanya sih Bu Mega gak mau Stabilitas pemerintahan terganggu Akibat mundurnya Para menteri dari partainya itu Kayaknya masih ada yang cinta Masih ada ya rasa-rasa care-nya ini dari Bu Mega kepada Pak Jokowi Pantes aja Cintanya Pak Jokowi ke Bu Mega juga Bisa dikatakan Tak pernah pada Aduh suara saya gak ada nadanya Tapi ya kira-kira begitu lah ya Seperti bunga anggrek Yang jadi kado dari Pak Jokowi untuk Bu Mega Di hari ulang tahunnya Ke 77 Pada selasa kemarin Jadi Kalau tadi Udah dikasih tau ya Bu Mega ini kan Udah Masih ada rasa-rasa care-nya Kalau saya rasa sih Kalau memang mau memberikan bunga Harus niat kayak Pak Jokowi ya Saya mau bilang nih Sama Pak Presiden Dan juga Pak Wakil Presiden saya Coba Tadi aja Pak Jokowi niat loh Bunganya tuh besar banget loh Pak Jika dibandingkan dengan yang satu ini Masa sih Pak Presiden Masih bunganya kayak gini Satu tangan aja Pak yang bisa Biar gampang di bawah-bawah Bisa diletakkan di hati Dekat di hati gitu Biar bisa dibawa tidur juga kan Oh dipeluk gitu ya Kalau anggreknya pengen gede Di Madura serahana rumusnya Celupin di minyak Tanah Itu gelengkare Ini bisa Itu segede alaim Kalau di kabinet bayangan langsung Segede alaim Tapi kalau kerupuk Kecil dimasukin minyak goreng Walau gede Tapi ini mengingatkan kita Pada dulu ketika Bung Karno memberikan Bibit bunga anggrek Kepada Kim Il Sung Kim Il Sung ya Dulu kan bibitnya juga pikir Nanti lama-lama jadi Bunga nasional Siapa tau gitu Jadi intinya makin hangat nih ya Break ya Ceng kematian imperialisme Telah berbunyi It's ring It's ring Menggelegar artinya Sara-sara kita beri dulu Kesalahan yang awal Yang menurut saya konyol Jokowi itu terlampau Up di dalam Sama Mega Bahkan saya waktu itu sering Meminta dia melawan Mega Oke kita kembali lagi di Rapat Kabinet Bayangan Gak apa-apa Saya beri kasih contoh yang baik ya Oleh Pak Presiden saya Jadi boleh dilanjut lagi Pak Presiden Saya boleh dipotong-potong Gak ngerti rapat kau Kita langsung aja Ke Bang Zulfan Di soal bunga-bunga ini Ya bunga dulu deh Ya itu kan saya kira begini Untuk meredakan ketegangan Antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi Saya tadi meragukan Benar gak bunga itu dari Pak Jokowi Itu satu Kemudian yang mengantar Ke Tegu Umar itu siapa Kan harus jelas Siapa yang mengantarkan bunga ini Ke Tegu Umar Iya kan Tukang bunga lah Ya tukang bunganya dimana Kan musuh ditanya Tukang bunganya dimana Yang bayar siapa Yang suruh siapa Iya kita juga sering kan Bang Kondangan nih Kalau mau Zulfan Lindan Kita bayar sendirianya Nih bunga Gak pernah gitu aku Ada di tempat-tempat Kita tuh artinya dia dan Ya Biasanya aku di luar negeri Di luar kota Telepon kau kirim bunga situ Dimana dia order Saya gak tau Tapi ada kita yang order kan Nah jadi Bukan ini kan kita Bukan tidak percaya Ragu Ya kan Kan percaya dengan ragu Itu kan beda Ya beda lah Pak Beda kan Beda jauh Jadi Atau percaya sama yakin Bisa percaya kita Tapi kurang yakin Nah kan Nah jadi Ini yang sebenarnya Yang gini-gini kan Kalau Tidak boleh ini hanya sekedar Menjadi konsumsi publik Dan konsumsi politik Sebenarnya situasi tidak seperti itu Ya kan Sebenarnya situasi bisa lebih Ya masing-masing jalan aja Dengan Kekuatannya sendiri Maksudnya Pak Jokowi gak usah Kasih gestur Kirim Tanda perdamaian gitu Bang Gak usah lah Dan gak usah menurut saya Kemudian ya Ibu Mega juga Tidak juga merasa bangga Tidak merasa senang juga Dengan dapat bunga itu kan Persoalan kita kan selalu Mau diselesaikan dengan simbol-simbol Padahal substansinya kan Tidak selesai Nah oleh karena itu Saya melihat Saya tidak yakin Bahwa itu sungguh-sungguh Bunga itu berasal dari Presiden Kalau yang sana tadi gak yakin Bunganya sungguh-sungguh Dari Presiden Tapi tadi sempat disebut Ibu Mega juga gak merasa bangga Tapi emang bener gitu Pung Tapi katanya Ibu Mega gak bangga Info intelijen Ibu Mega sure juga Kalau saya melihat Hubungan mereka dua ini unik Antara Mega dengan Jokowi Kesalahan yang awal Yang menurut saya konyol Jokowi itu terlampau Up di dalam Sama Mega Bahkan saya waktu itu sering Meminta dia melawan Mega Uh Jadi ya betul Saya bilang Jangan nyain aja Terus Jokowi Gak asal ngomong ke saya Saya bicarain dulu Mas pada sama Presiden Eh sama Ibu Saya sampaikan dulu sama Ibu Saya tanya dulu Ibu Itu berkali-kali Contohnya Upung apa yang terlalu mengikuti Ibu Mega Perlaku Satu kebijakan yang Ya banyak Termasuk lu masuk kabinet Mereka kan tidak setuju Mega gak setuju Iya Tapi kemudian Upung menyerankan kepada Pak Jokowi Untuk dimasukkan saja Cerita Jokowi ke saya Upung provokasi supaya Pak Jokowi melawan Bu Mega Supaya dia punya keberanian Sikap Mengambil keputusan gitu Sekarang kenapa ketika dia lawan Bu Mega Upung gak setuju Apanya Melawan siapa Sekarang kan dia melawan Mbak Mega tuh Pak Jokowi Pak Jokowi Enggak juga Dia bukan melawan Ini soal karakter ini Apa ya Apa Soal berlaku Soal berlaku Soal berlaku Soal berlaku Pak Jokowi mendukung Prabowo ini Bukan Soal berlaku Soal berlaku Soal etika Bukan soal lawan-melawan Gitu loh Ini bukan soal lawan-melawan Terus apa bedanya dengan Opung Apa dengan Pandai Apa Luhut Panjaitan tadi Kan sama saja Bukan Jadi begini Bu Mega kan gak setuju dengan Pak Prabowo Jadi kembali saya katakan Hubungan Jokowi dengan Mega Jokowi itu dari awal sudah melangkah yang salah Yaitu terlampau menghormatinya keterlaluan Gitu loh Di dalamnya Jadi kalau dia duduk Seperti yang dibikin Apa Video Oleh puan dan segala macam Aku gak heran Gitu loh Dia nikmati betul itu Oleh? Oleh Jokowi tangannya kan digini-ginikan juga Oh Yang mau nikmati siapa Opung? Ya Jokowi sendiri Oh Oh yang di sekolah partai itu Iya Jadi Jadi kita hati-hati Jangan terjebak Tapi kan gini Opung Kalau soal yang duduk di depan Bu Mega itu kan Memang kursinya cuma itu pilihannya Pasti dipersilahkan Sudah dirancang itu Opung Enggak juga Dia atur bahwa Pak Presiden itu duduk disitu Kan namanya protokol Enggak ada kalau lihat suasana di kantor itu Mana ada kayak gitu-gitu Memang kursinya itu apanya begitu Enggak ada dirancang Tapi lebih gak mungkin lagi Pak Jokowi duduk di pinggir-pinggir Apa ya? Bukan Yang tersedia cuma kursi itu Iya memang Itu kan orang itu dua yang Intinya ngomong Mega dengan dia Lainnya dengar-dengar Pertanyaan saya kalau memang gak begitu desainnya Kan harusnya dibawa ke ruang meeting Enggak bukan gitu Bukan di ruang ketahu umum Sebenarnya ganti kursi yang di pinggir itu Yang ada candaran itu Dengan itu kan sebentar aja Tapi mungkin sudah terkondisikan lah Kalau misalnya itu dikondisikan Itu dikondisikan Apapun namanya itu Pak Jokowi yang gak punya pilihan Kecuali ketawa-ketawa apapun Bukan Apapun adanya Itulah yang terjadi Yang mau saya gambarkan dalam hal ini Kalaupun dikatakannya Dia apa Direndahkan Dia tidak dihargai Dia tidak Sama sekali tidak benar Artinya tidak benar Kemudian Dia Sedemikian rupa Sepertinya Petugas partai Dan segala Dia apa kan Dia sendiri pernah jadi satpam kok Jadi satgas Di PD Perjuangan Siapa kok? Siapa? Jokowi Ada gambarnya itu Satgas ya Pakai Barit Pakai ini Ngawal Mega Pidato Ada itu Di mana? Pidato di Solo ya Di sini Satgas Cakrabuana Jadi maksudnya Kekhasan di PD Perjuangan itu Itu satu hal yang biasa Jadi Siapapun petugas partai Yang mempunyai dasar ideologi Berdasarkan konsep Dan segala macam Dalam pelaksananya itu Petugas partai Opung pernah gak pake baju satgas? Siapa? Opung pernah gak pake baju satgas? Apa ya? Opung Panda pernah gak pake baju satgas? Kostum satgas pernah gak? Tertara saya Saya bagian bosnya bagaimana Jadi Opung gak pernah ya? Enggak Dia kan sendiri Dia kan pake baret ya Barangkali semua kader itu harus pernah pake baju satgas Enggak Pak Presiden Pak Menteri dari tadi komat kamit Saya bingung antara memang berdoa Atau memang ada yang mau disampaikan Pak Menteri Agama Betul Oh iya Karena dia yang udah bilang secara di KUA ini udah ketalak tiga Makanya itu Oh iya Kenapa nih? Kasih ayat dulu satu Ya Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhiroti hasanah Wakina wadabana Ini doa sapu jagat Untuk kebaikan dunia dan akhirat Jadi yang anggrek-anggrek Hubungan antar manusia Naik turunin urusan duniawe Ini talak tiga jadi talak satu gak deh Setelah Berkurang gak talak Ini gak ada gunanya Pak Ini bunga boleh kelihatan indah Simbol perdamaian Tapi dalam kondisi tak akur hubungan antara Jokowi dan Mbak Mega Ini memang layak ditanam di kuburan Pak Udah gak Udah gak ada maknanya Udah gak ada maknanya Apalagi Anggrek rasa kamboja ya Apapun lah judulnya Simbol-simbol kayak gini udah gak penting sekarang Ini sudah terjadi konflik hati yang gak bisa ditolong Jadi sehebat apapun Karangan bunga Ucapan ulang tahun kepada Bu Mega Bagi saya ya biasa saja Dulu mungkin Ketika tidak ada huru-hara politik antara Megawati dan Jokowi Jokowi dan Megawati Gak usah bunga anggrek Pak Ucapan selamat ya Apapun bentuknya Itu jauh lebih indah dari bunga anggrek itu WA ada lebih indah WA lebih indah Telepon lebih indah Video call jauh lebih indah Anggrek kayak gini gak ada artinya sekarang Oleh karena itu Meskipun Bu Mega suka anggrek Oh iya Bu Mega kan suka betul anggrek Iya Bu ya Ini kan soal suasana hati Kalau suasana hati gak nyaman Terjadi konfrontasi hati Apapun yang dikasih Pasti tak happy Pak Pasti gak nyaman Mau segepok emas ditaruh di depan Kalau suasana hatinya tak nyaman Itu berasa seonggok batu yang tak ada artinya Ini yang terjadi Makanya saya selalu mengatakan Ini udah talak tiga Apalagi Tapi kalau menurut saya ya Menurut saya ya Sebagai Mensesnek ya Mensesnek saya ya Sebagai Mensesnek Memang harus Menjaga hubungan baik Antara presiden Pak presiden Dengan para tokoh-tokoh politik Dan menurut saya Memang bunga ini Betul-betul dikirim Dari Pak Jokowi Kepada Ibu Mega Salah dalam laporan intel kita ini Menurut Anda salah Ini biasa lah Perbedaan pendapat Antara pembantu presiden itu biasa Itu versi ya kepala bin Ini kan versinya Mensesnek kan Jangankan Mensesnek dengan kepala bin Mensesnek dengan Mensesnek Apa aja bisa beda Mensesnek yang menjalankan Fungsi intelijen Yang menjalankan Fungsi intelijen Begini Yang namanya presiden itu Tapi ini intelijen menjalankan Fungsi Mensesnek Yang namanya presiden itu Kan mendapatkan Berbagai macam Masukan dan informasi Sehingga kemudian Ya kembali kepada Presiden untuk Menyimpulkan Mana yang lebih dia Percayai Begitu Jadi kalau menurut saya Sebagai Mensesnek Memang Perlu dijaga hubungan baik Jangankan Dengan Ibu Mega Jangankan Ibu Mega Ini Menteri Agama Menteri Agama Kok isinya Ceramah-ceramah Penuh dengan kebencian Oh iya Enggak Jadi jangankan Dengan Ibu Tapi dia gampang Memberikan izin Untuk pendirikan rumah ibadah Iya Jangankan dengan Ibu Mega Yang satu partai Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo saja Yang beda partai Kemudian jadi Apa Jadi lawan itu Head rival Itu bisa bersama-sama Akhirnya menjadi Dalam satu kabinet Satu tim Apalagi dengan Ibu Mega Saya yakin Nanti setelah Berlalunya Pilpres ini Itu pasti akan bersama-sama lagi Tapi apa Betul semuram Yang Menteri Agama Katakan ini Pak Menjurus Ini Bening Jadi batu Ditahan di kuburan Kalau menurut saya Enggak sih Ini tadi saya setuju Dengan Opung Pandah Yang betul-betul Malam ini Saya mengingatkan saya Saya jadi rindu Dengan Pak Taufik Emas Betul-betul Gaya beliau ini Rambutnya Bahkan Wajah beliau ini Mengingat saya pada Pak Taufik Memang teman Pak Taufik Paling akrab Paling lama Opung Pandah Memang Memang Apa Pandaki Batak Jadi Saya setuju dengan beliau Bahwa sebetulnya Bu Mega Dengan Pak Jokowi itu Berbeda pandangan saja Tetapi pada dasarnya Banyak persamaannya Jadi di antara Sepuluh item Perbedaannya itu Adalah satu Walaupun ini penting Tapi sembilannya sama Kalau Pak Menteri Agama Tadi kan Kalau penjelasannya Seperti itu Ini Anggrek Rasa batu Gitu ya Atau anggrek Rasa apa tadi Pak Presiden Rasa Kamboja Rasa Kamboja Itu sama dengan Mengatakan Dari sepuluh Sembilannya beda Kalau saya enggak Saya sepuluh Sembilannya sama Satu item Untuk persen beda Kalau sama Pak Prabowo Dari sepuluh Berapanya yang sama Berapa yang beda Kalau sama Pak Prabowo Siapa dengan siapa Pak Jokowi Oh sembilan dari sepuluh Pak Prabowo Saya ini senang main sepeda Kalau sepeda itu Rantainya bisa putus Yang penting Persahabatan kita Jangan sama Pinjam dulu seratus Jadi begini Kalau membandingkan sikap Jokowi Dengan Sekarang Bisa Dengan Prabowo Ini kan sudah terjalin Lima tahun nih Ya kan Tapi waktu mereka itu Kompetisi untuk Pilpres kan Beda Nah sekarang kan Ini posisi Jokowi dengan Ibu Mega kan Dalam konteks Kontestasi presiden Jadi tidak Sederhana apa yang Dikatakan oleh Mr. Q Bahwa Wah ini Dengan Prabowo Saja bisa Itu dulu Ya Ini posisinya Sekarang ini Tinggal Sepuluh Dua puluh Tujuh belas Hari lagi Jadi gak Mungkin ini bisa Dengan mudah Itu merubah Situasi Ya Yang secara Batinnya Ya Pakai Menteri Agama Secara batinnya Ini sulit Memang merubah Situasi itu Kalau dihantap Begini Pak Bapak Kepala Benijin Mohon maaf Pak Bapak Presiden Jadi Saya bukan Mengatakan Ada perubahan Sikap dalam waktu 17 hari Setelah Pilpres Justru dalam Konteks 17 hari ini Menurut saya Justru makin lebar Ini kan kita Bicara Justru makin lebar Makin lebar Tapi setelah Pilpres ini selesai Baru akan Bertemu lagi Saya justru Agak berbeda Saya bukan Menakuti sebagai Menteri Agama Saya di awal Berdoa untuk Kebaikan bangsa Dan negara Apa yang ingin Saya katakan adalah Ini kan realitas Politik yang tidak bisa Saya tutup-tutupi Waktu ulang tahun PDIP Jokowi gak ngomong Apa-apa Gak ada video Gak ada karangan bunga Gak ada video call Dan seterusnya Kenapa giliran ulang tahun Mbak Mega yang ke-77 Dia kemudian ngirim Anggrek Ini aneh Kenapa gak inline Sekalian Apakah Jokowi ingin Mengatakan sudah tidak Dengan PDIP Tapi dengan Mbak Mega Ingin mencoba untuk Membangun Jembatan komunikasi politik Dua hal yang menurut saya Gak bisa dibitakan Bicara PDIP Bicara tentang Megawati Jadi inline PDIP Inline juga Megawati Soekon Putri Yang kedua menurut saya Mungkin dalam politik serba mungkin Tapi kalau kita melihat Pertalian historis politik kita Bagaimana hubungan Mega dengan SB Gak kelar hari ini Apa coba salah SB dengan Megawati Misalnya Sejak 2004 sampai sekarang Hanya persoalan saat itu Menurut versinya Opung Ya enggak Menurut versinya Opung Saat itu SB jadi tanya Apakah mau maju Sebagai presiden atau tidak Jawabannya tidak Tapi maju Disitu saja sampai hari ini Tak termaafkan Karena dianggap berhianat Dan tidak konsis dengan omongannya Ini kebersamaan Jokowi dengan PDIP Dengan Megawati 23 tahun Endingnya beda pilihan politik Endingnya Soal pilih perbedaan Kok rasa-rasanya agak sulit Untuk dibayangkan Bahwa apa yang terjadi hari ini Akan selesai Pasca Pilpres Ingat Jokowi dan Prabowo Baru 4 tahun bulan madunya Wajar kalau penuh sanjung dan puji Rekonsiliasi rasional Saling merangkul Tentang kebersamaan Kalau dengan PDIP Mungkin agak bosan Jokowi udah 23 tahun Udah dianggap petugas partai Enggak bisa ini dan bisa itu Pertanyaannya apakah dengan yang lain Akan diberikan kemewaan itu Belum tentu Ini masih bulan madu Apakah Pak Jokowi telah Enggak jadi presiden Bulan madu Dengan Prabowo Apakah lanjut atau tidak Rasa-rasanya Saya tidak akan menjamin itu Oke terima kasih Menteri Agama kita Kita berikut dulu Sampai jumpa di segmen berikutnya Kesalahan yang diterima Sebagai benar Itu nangisah Enggak juga Ya gak boleh Langsung diarahkan saja Kepada DPR Pak Presiden Tadi dari pengantar yang dibelikan oleh kaset pres tadi Setelah dikasih bunga Harusnya kan lebih cair Lebih paten Nah Ini Isu-isu Meminta pemberhentian presiden Ini muncul dimana-mana nih sekarang Oh iya Iya kan nih Salah satunya ini agak serius nih Profesor Saiful Mujani Ngetweet gini Dugaan melanggar UU dan UUD Adalah dasar DPR Untuk gunakan hak angket Bagi proses pemberhentian presiden Ini bukan orang sembarangan nih Orang yang mengerti demokrasi Orang yang percaya dengan pemilu Itu adalah jalan The only game in town gitu Nah tapi disini sarannya Pemahsulan nih Pemberhentian presiden Bahkan udah ada yang waktu itu Rame-rame datang Rame-rame datang Main ke poluka Itu juga Nah yang lebih spesial lagi Salah satunya adalah Setelah dikirim buka Justru malah ada ajakan Untuk mundur dari kabinet Nah Dari calon presiden Kita lempar Pemahsulan Menteri-menteri kita Eh menteri-menteri ya Pak Jokowi Jadi pertama soal Soal pema'zulan itu Soal pema'zulan itu Wilayahnya adalah partai politik Yang ada di DPR Semua proses pema'zulan itu Harus dilakukan di DPR Ya sudah jelas salah kaprah Bahwa ada seratus orang yang datang Kepada Menkopol Hukam Artinya yang datang itu tidak mengerti Hukum Tata Negara Tetapi yang lebih mengherankan lagi adalah Pak Mahfud sebagai Menkopol Hukam Dan ahli Tata Negara Kok menerima orang yang salah Itu menurut saya kacau dua kali itu Jadi harusnya jangan diterima Kalau mau datang gitu Pasti WA kan WA aja balik Bro Ente salah kamar Kamar pema'zulan ini bukan Menkopol Hukam Tapi DPR Tapi justru diterima Jadi ini yang offside adalah Menkopol Hukam Kenapa diterima? Itu satu Anda dukung Tapi jangan kemari dong Iya Artinya begitu bunyinya Nah yang kedua Kalau bicara pema'zulan Ini gak punya pengalaman jadi menteri Artinya dia datang tamu Menkopol Hukam Ya dia terima dong Ya kalau Anda Menkopol Hukam Kalau tidak tanya pema'zulan Yang mau menkopol Hukam Ini Anda Dengar rukanya Ya kita terima Kita apa mau Jangan Pak Kalau barang salah jangan diterima Itu namanya salah kaprah Itu namanya salah kaprah Abang dah Salah kaprah itu adalah Kesalahan yang diterima sebagai benar Itu namanya salah kaprah Ya gak boleh Langsung diarahkan saja kepada DPR Langsung diarahkan saja Tapi begini Saya bisa paham Kenapa kemudian datang ke Menkopol Hukam Karena sesungguhnya Udah WA kepada pimpinan DPR Dan ketua-ketua raksi Tidak diterima gitu loh Jadi ini gagasan Sudah bantat dari awal Tau bantat ya Bang ya Bantat itu kalau bikin kue Gak mekar itu namanya bantat Kerupuk tadi itu Dicemplungin ke dalam Minyak panas Gak mekar Masuk angin Kurang kena matahari Nah itu dia kira-kira Jadi sebetulnya Kemen Kopol Hukam itu Menggambarkan suatu realita Yang tidak dikatakan Bahwa gagasan pemazulan ini Mentah-mental Hangus Tidak bersisa Di partai politik Mentah-mental hangus Ini gimana caranya nih Ya itulah Cara saya menggambarkan Secara komprehensif lah Kira-kira begitu Coba kita lokalisir Di pemaksudan dulu ya Sebelum kita bicara Jadi DPRnya gak mau Dan karena itu gak mungkin Karena dari DPR Kan harus ke MK dulu Dari MK bawa ke MPR Di MPR ada DPR Ada DPD Jadi ini gagasan Ini sudah gagal Semenjak awal Tapi ada jalan gitu loh Kan Menkopol Hukamnya Akhirnya menolak juga Gagasan pemaksudan ini Meskipun diterima Itu kan namanya Percobaan Percobaan yang gagal Mencoba memanting api Menkopol Hukam memanting api Kalau menurut saya Dengan gagasan itu Sebetulnya Menkopol Hukam Sudah memang keluar saja lah Dari kabinet itu Nah kalau mau ngomongin tadi Keluar-keluar kemarin Juga sempat ada Yang dinyatakan itu Pak Presiden Pak Wakil Presiden Bilang katanya Akan mundur Sesuai dengan Permintaan dari Tapi kita tanya Menkopol Hukam kita dulu Jangan-jangan beliau Kalau ada yang mau Memaksudkan kami berdua Diterima juga Dikasih prasmanan Jadi kembali lagi Ke dasar yang tadi Kita lewati Hubungan Jokowi Dengan Mega Itu kan tadi Yang diliwatkan Begitu saja Dengar dulu Itu Dengar dulu Itu produk-produknya itu Pemaksudan lah Apalah Itu dulu Tadi dia katakan Talak tiga Ya kan Tidak setuju Apalah Tiga itu Apanya Apalah Tidak setuju Ini bukan Tidak setuju Ini posisinya gini Bukan Tidak setuju Itulah realitanya Ngapain kita bahas Ngapain kita analisa Dia menjauh dari Mega Jangan kemudian Ditafsirkan PDI menyingkirkan Jokowi Atau PDI tidak suka Dengan Jokowi Atau karena Prabowo Dia sendiri yang mengundurkan dirinya Kayak gitu Dia sendiri yang Tidak datang ke Hood Dia sendiri yang Tidak ini Jadi sering banyak Dimanipulasi Nah kembali ke tadi Semua orang tahu Termasuk Mahfud tahu Siapapun tahu Pemakjulan itu Tidak sederhana Prosesnya itu Tidak sederhana Itu semua orang tahu Ada undang-undang Keterlibatan MPR DPD Sekian persen Orang tahu itu Tidak sesaat-saat Itu langsung Pemakjulan Itu cerita Jadi sah-sah saja Menkopol hukam menerima Ya bisa-bisa saja Misalnya nih Waktu Bu Mega Presiden Menkopol hukamnya adalah Opung Panda Opung Panda jadi Menkopol hukamnya Lalu ada orang datang Kepada Opung Mau mengusungkan Pemakjulan Bu Mega Opung terima gak? Ya terimalah Oh dia terima? Ya kenapa Saya punya dasar Kenapa Opung terima? Saya punya dasar Kalau saya jadi Menkopol hukam sih Saya gak terima Kalau safety player Gak terima Begini Pak Jadi Oh iya oke oke Walu faksi tofiknya Kenapa Si Menkopol hukam Harus terima Ketika Hubungan dia Dengan Presiden Sangat akrab Dia telpon Presiden dulu Pak Ini ada yang ingin Memakjulkan Bapak Mau datang ke saya Oh terima aja Kita kan perlu Informasi lebih banyak Atau maunya mereka Ketika Presiden Terima Pulang orang dulu Apa mau mereka Ketika Presiden Ini 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 Kasih tau kepala BIN TNI Polri Dan DPR semua Tolong Netralisir Dan begitu Pak Ini kan persoalan Kalau hubungan itu Masih Baik Ini kan yang dipersoalkan Hubungannya Sudah gak bagus Sudah bagus Jadi wajar juga Diterima Enggak Kalau saya tidak begitu Kalau melihat Menkopol hukam kita Ini kan Madura ya Oh Madura itu bukan orang Melayu Ini penekatan kultural nih Penekatan kultural Bukan kultural Orang Madura itu Kalau bawa celurit dan pisau Di depan Tidak ditaruh di belakang Taruh keris Seperti orang Jawa Celurit itu taruh di depan? Taruh di depan Apa gak bahaya? Wah Celurit kawan aman Bisa dijinakkan sejauh Saya ingin tahu bagaimana cara Bagi saya Kalau melihat Menkopol hukam Mahfud Md ini kan Hal pertama Wajah aktivisnya Memang gak pernah selesai Jadi sejak Jadi menteri sekalipun Statemen-statemennya Kritis Pak Kritis Apapun dia komentarin Tentang hukum Dan tentang korupsi Bahkan Pak Mahfud Seringkali lupa Bahwa posisi dirinya Sedang di dalam Sebagai menkopol hukam Jadi tidak heran Kalau kemudian Sejumlah aktivis Yang seratus orang Ngomong tentang pemadulan Itu bertemu Di kantornya Sekalipun itu dianggap salah Itu lain hal Yang kedua Ini tentu sebagai Pesan politik Secara pelan Yang ingin disampaikan Kepada publik Ini semacam Proses delegitimasi Tadak presiden Bahwa presiden Yang kelihatan Sejak awal miring-miring Condong kepada Salah satu paslon Bukan tidak mungkin Pak Mahfud juga akan Melakukan hal yang sama Melakukan resistensi Melakukan perlawanan Sikap kritis Kan itu yang ditunjukkan Dalam debat Sekali dua kali Itu Kritik terkait Tentang hukum Tentang korupsi Tentang etika Dan seterusnya Jadi singkatnya Manuver politik Oh iya jelas dong Ini gak mungkin Lahir dalam ruang hampa Gak mungkin Bahkan isu soal Mundurnya Menkopol hukam Sebelumnya kan Diawali dengan Prakondisi Ada sejumlah menteri Di kabinet Yang terafiliasi Dengan PDP Menurut saya Ini juga bagian dari Bagaimana untuk Memberikan propaganda politik Pak Jokowi Sebagai presiden Yang jelas punya Sikap politiknya Harus digelitimasi Dengan mundurnya Para menteri ini Tentu dengan Informasi-informasi Yang disampaikan itu Pak Jadi kalau Pak Mahfud Jadi mundur Bagi saya bukan Sekedar mundur Bukan hanya soal etik Bukan soal Tak ada konflik Tapi ini proses Distress Pertanyaan Pak Menteri Agama Menurut prediksi Pak Menteri Agama Ini Pak Mahfud Akan mundur Benar atau enggak Sebagai orang Madura Mestinya mundur Akan mundur Kapan? Sebelum Pilpres Atau setelah Pilpres? Berharapnya Sebelum Pilpres Berharap ya Bukan prediksi Saya kebetulan Orang Madura Yang ingin Saya katakan adalah Orang Madura Kalau sekali ngomong Dia lakukan Kalau sekali bilang Mundur Mundur Sekali bersih Tetap bersih Sekali bersih Tetap bersih Dan itu yang Saya kira Diharapkan oleh publik Tak perlu lagi Nunggu pementung Sudah jelas kok Sikap politik Mahfud Dengan ganjar Berhadapan dengan Pak Jokowi Yang kedua PDI perjuangan Menteri-menterinya Akan mundur atau tidak? Itu tanya sama Kalau itu Kalau itu enggak nyambung PDI mundur enggak menterinya? Apa ya? Pada waktunya Kapan? Sebelum Pilpres Apanya? Menteri PDI mundur Setelah Pilpres Mundur tak mundur Itu bukan Sekarang ada tontonan yang menarik Bagaimana Berlaku dari Jokowi Itu Itu menarik Dalam percaturan politik Dia apalagi Sebagai presiden Dia katakan Dia bisa Kan PDI punya reaksi PDI kan punya reaksi Terhadap Apa yang ditampilkan oleh presiden Tidak sebuah yang mesti Di beberin dong Berarti Berarti enggak mundur ya Berarti enggak mundur ya PDI Apanya Pada waktunya Enggak pada waktunya Nanti Oktober 2024 Itu jabatan kabinet selesai Namanya Saya juga sebagai Wakpres ini Dan presidennya Khawatir juga Kalau menteri-menteri saya ini Insubordinasi Mundur pada waktunya Kalau saya yakin Enggak mundur Ini informasi yang didapat oleh intelijen Oke Gila Mengapa menteri-menteri PDIP ini Tidak akan mundur Ini sekarang masih Banyak orang yang Ragu Atau orang masih Ragu-ragu Orang masih Berpikir Bahwa Kaki Jokowi Itu belum Penuhnya dua-dua Ke Prabowo Maksudnya belum 100% Ini pandangan Ini pandangan masyarakat Kalau Jokowi-nya sudah Ini kan bicara pandangan Persepsi masyarakat Karena sudah terlalu lama Dengan identik Dengan PD Perjuangan Dan Mas Gajan Dan Mungkin juga Tidak ada penjelasan Secara masif Kepada masyarakat Di bawah Bahwa Mereka belum juga Melihat Jokowi ini Berseberangan Secara frontal Dengan PDIP Dengan Ibu Mega Nah Kalau menteri-menteri PDIP ini Semuanya mundur Dari kabinet Semakin mempertegas Bahwa Jokowi sudah Tidak lagi dengan PDIP dan Mega Tidak ada irisan Sama sekali Walaupun tipis Dan secara elektoral Itu perlu tidak PDI Perjuangan Menurut saya Ini kan Sekarang Adu taktis Antara Pak Jokowi Dengan Mega Adu gas Gitu ya Secara taktis Misalnya Siapa yang duluan Apakah Jokowi yang Mengeluarkan menteri-menteri ini Ataupun mereka Mengundurkan sendiri Mengundurkan diri Ini kan aduh Jadi secara taktis Ini Inilah disinilah Sebenarnya Tingkat Secara taktis Politis Dan diplomasi Tingkat tinggi Yang akan terjadi ini Di dalam menjelang Pemilihan tanggal 14 ini Pak Kepala Intel Ada dua pertanyaan saya Pertama Apa Dari informasi Intelijen Anda Yang membuat Mas Ganja Yang Pak Mahfud Seiring sejalan itu Tiba-tiba bicara soal Mundur Menteri Itu Mensreanya apa Asbabun Uzzul Ini apa Dan yang kedua Secara etik Anda melihat Pak Mahfud Yang sudah bicara mundur ini Terus kemudian Kalau kita lihat Setelah bicara mundur Eskalasinya harusnya Naik terus nih Tapi ini kok Setelah mundur ini Kayaknya Landai lagi Eskalasi apa tuh Eskalasi Aktivitinya Begini saya jawab duluan ya Biar nanti Belum selesai Kalau Saya mau lempar bola Kalau Pak Mensesnek Salah tidak lengkap Menerima informasi dari BIN Nanti bisa salah analisisnya Ya gak apa-apa Mensesnek lebih sering ketemu presiden Silahkan Pak Kalau Mensesnek kan ketemu presiden Terang-terangan Kalau BIN kan Kepala Intel Jadi begini Ini Pak Beneran Kataupun Baipah Mahfud Ataupun Mahfud dan Ganjar Ini menyatakan Mau mundur gas tinggi ini Ini sebenarnya Inilah yang saya katakan Dalam kontek taktis tadi Dia tidak akan bisa mundur Dia tahu Saya tidak bisa mundur Baik Mahfud atau Ganjar Tanpa persetujuan mega Buat apa di gas Mau mundur-mundur Nah ini kan namanya permainan Nah itu saya punya penjelasan Silahkan Pak Kabin Biasa kan gini Kalau saya gak boleh semua Saya jelaskan secara detail Iya 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 Ini tugas Mensesnya Kan Mensesnek jubil Terus yang kedua Kenapa kok setelah gas gini Kok gak ada reaksi Gak ada follow up Gak ada follow up Lah kan sudah dibilang Komennya sampai sini Jadi begini Jangan lihat Ganjar dan Mahfud ini Sebagai orang yang Sebagai sutradara Dia ini aktor Ibu Mega lah Oh iya 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 kan Nah jadi ada Bang Panda juga disitu Iya 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 kan Nah jadi Nah jadi Kau sampai sini aja main Jangan kelewatan Iya kan Anda cukup mundur Di sisi yang bersamaan Sekjen Peri Perjuangan Malah bilang Justru Bu Mega yang menahan Menteri-menteri ini untuk keluar Loh ya itulah Itu yang saya katakan tadi Kalau si Ganjar sama ini kan Diskenaryukan kalian capres-cawapres Boleh aja ngomong begitu Kalau yang lain jangan Jadi gini Sebetulnya Bapak Presiden Ijin Pak Kabin ya Menurut saya Pak Mahfud ini memang lagi galau Dan lagi bingung Karena Asalmu asalnya itu Asbabun Nuzul beliau Ngomong begitu itu Karena kagok Dari mana kau berani Ngomong galau dan bingung Dia santai-santai sekarang Iya kan persepsi saya Aku baru ketemu dia Persepsi saya Persepsi itu bukan acu Jangan kau bilang galau Saya jelasin dulu opung Bukan jangan kau bilang galau Bingung gak tau orangnya Saya jelasin dulu opung Nanti opung silahkan Kemarin aku ngopron sama dia Gak ada galau dia Gak ada galau ya banyak Cerita-cerita kadang Sambil ketawa-ketawa Sambil ini Gak dia tampakan galau Bingung gitu loh Kayak IQ-nya Mahfud itu Saya memotong dia takut Kualat Lanjutkan Lanjutkan Kita lanjutkan Pupung lanjutkan Jangan pakai istilah-istilah Sekarang Mahfud lagi galau dan bingung Tersesat pemirsa gitu loh Itu kalau gak galau apa? Gak ada galau Gak ada bingung Waktu ngobrol berarti gimana? Iya biasa-biasa aja Kalau galau kenapa gak langsung Mundur aja sih Itu kan ada caranya Ada taktiknya Kan menghimbau Bahwa masyarakat memilih ganjar Mahfud Bahwa kalau misalnya Pak Mahfud itu Pak Mahfud ketika mengatakan Sekarang kondisi gak bagus Nanti kalau saya dipilih Saya akan lebih bagus Orang kan bertanya Follow up-nya Lah Bapak 5 tahun di saja Sana jadi menkopul hukam Gak bisa berbuat Apa saya bisa percaya Nanti kalau Bapak jadi wapres Bisa menyelesaikan masalah itu Itu opung kaitannya Sekarang ini contoh lah dulu Biar objektif Langsung pengalaman aku Biarpun 10 Langsung biarpun 10 Mahfud juga Gak bisa menjawab ini Aku diceritakan Prabowo Bahwa di Menhan Ada markup Sampai 30-100 persen Saya sampaikan ke Presiden Kata Prabowo ada begini Benar Presiden Benar Apa perintah Presiden Saya suruh tindak Terus Sampai detik ini Gak ditindak Terus Mahfud teriak-teriak Eh Presiden Kenapa gak kau tindak Ini fakta Begitulah kondisi di dalam Gitu loh Prabowo yang ngomong ke saya Ngomongan Prabowo Aku kasih tau ke Presiden Presiden confirm Dan sudah perintahkan tindak Sampai udah 4 tahun lebih Gak ada ditindak Apa yang gak ditindak? Markup yang 300-400 persen Menurut pengakuan Prabowo Ada terjadi di Kemhan Nah itu harus disampaikan oleh Pak Mahfud lagi Loh bukan dengar dulu Enggak Artinya seorang Mahfud pun Tidak bisa bikin apa-apa Gitu loh Berarti Enggak berlaku dong Apa namanya Bukan artinya maksud aku Karena Karena Tidak tegasannya Jokowi Gitu loh Biar 10 Mahfud pun Gak bisa meyakinkan dia Karena itu gugur opung Kalau beliau nanti jadi Presiden Atau Wakil Presiden Oh pasti Pasti disikat semua tuh Iya Maka itu pilihlah Mahfud Iya Tapi ini Saya lihat karakter ya Karakter Mau jadi Presiden Mau jadi apa nih karakter Saya terus terang Saya masih di Komisi 1 DPR Kumpul waktu itu Sudi Silalahi SBY Menko Polhukam Kemudian Ada lagi beberapa sektarisnya Kumpul di Asisten dia semua di Menko Polhukam Saya hadir diundang untuk diskusi Saya bilang Saya bilang Sementara SBY Mas untuk jadi Presiden gak susah 2004 Tidak susah Mas mulus jadi Presiden Tapi yang orang ragu sama Mas Tidak tegas Dalam bertindak Apa kata SBY Gini Bang Saya kan bukan orang nomor satu Kalau saya orang nomor satu Saya akan tegas Ternyata setelah jadi Presiden Gak tegas juga Gak gampang ya Ini namanya karakter orang Iya kan Nah begitu juga Pak Mahfud Tadi kan Opung bilang Sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa Prabowo tidak bisa melakukan apa-apa Iya kan Semua ini calon-calonnya tidak bisa melakukan apa-apa Nanti kalau jadi Presiden akan melakukan sesuatu Yang signifikan Iya kan Kalau karakternya memang tidak bisa melakukan apa-apa Ya tidak bisa melakukan juga mengambil keputusan Karena apa Persoalan Pemilihan Presiden ini terlalu banyak pihak Disitulah adanya namanya Seluruh Capres itu kan Pasti terlibat dalam oligarki Soal besar kecil aja Pasti ada oligarkinya Soal besar atau kecil kan gitu Adalah kelompok-kelompok politik Kelompok ini Kelompok mafia ini Mafia itu Pasti ada di masing-masing ini Cuman soal besar kecil aja Nah nanti Begitu mereka menjabat jadi Presiden Wakil Presiden Ini juga yang akan berkumpul lagi Ini yang mempersulit Misalnya Kawan kita ini Eros Jarod bilang Saya sudah bawa seluruh data Seluruh siapa yang memainkan tanah rakyat ini Ya kan Sampai pada akhirnya Mahfud membentuk satu tim hukum Yang disitu ada Najwa Sihab Ada Eros Ada segala macam Ada BHM Ada BHM juga Tapi ketika fakta-fakta disampaikan kepada Mahfud Akhirnya nyerah juga kan Gak bisa dieksekusi Solusinya apa Bang Yedimang? Ada solusi gak? Ya solusinya kita perlu Presiden yang tegas Agak gila sikit Oke Kayak gila sedikit tuh kayak apa Bang? Ya gila sedikit Abang tahan dulu Tidak ngerti nih cara mainnya Pak Presiden Presiden itu boleh loh kampanye Presiden itu boleh loh memihak Masih di rapat Kabinet Bayangan Kalau tadi ya Pak Presiden Pak Wakil Presiden Dan juga Pak Menteri Menteri yang ada disini Dari negara Bayangan Kita masih menerka-nerka Kira-kira kapan waktu yang tepat Dan cara baik-baik Seperti apa? Saya mau pulang Jangan dulu Kenapa? Oh Kepala Bin Iya bener-bener Jangan kemana-mana dulu Pak Kepala Bin Maaf-maaf Tapi kan Anda udah pake pin juga Sama nanti Saya lanjutkan dulu Memang gak apa-apa Persaingan yang penting sehat ya Apalagi banyak yang katanya mau mundur Jadi memang posisi-posisinya Banyak diinginkan Oke balik lagi Kalau tadi Kita masih tunggu nih ya Kira-kira waktu yang tepat Itu kapan Dan cara baik-baik Seperti apa yang akan diambil Oleh Menkopol Hukam Dari Republik Indonesia Tapi yang satu ini Justru kayaknya lebih terang-benerang Ada satu statement Dari Presiden Jokowi Dodo Yang secara terang-terangan Sudah menyatakan Bahwa Presiden Boleh Ikut Kampanye Kita dengerin Politik setiap orang Setiap menegeri sama saja Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye Presiden itu boleh loh memihak Boleh Tapi yang paling penting Waktu kampanye Tidak boleh Menggunakan Fasilitas negara Boleh Kita ini kan pejabat publik Sekaligus pejabat politik Seperti ini Gak boleh Berpolitik Gak boleh Menteri juga Boleh Itu saja Yang mengatur itu Hanya tidak Boleh Menggunakan Fasilitas negara Dari Undang-Undang Pemelunya Memang menyatakan Kalau dari 281 Itu boleh Tapi kalau pasal-pasal selanjutnya Kan Asal tidak Menggunakan Fasilitas negara Tidak kemudian Bersinggungan Dengan hak dan Kewajipannya Wawenang yang ada Nah tapi kan ini Gimana ya Pak ya Bukan set pres Saya kursi sedikit Karena ini masalah ketatan negara Oh baik Langsung di Pasal yang jelas-jelas Mengatakan Boleh kampanye Itu pasal 299 Nah Yang membatasi Pasal 299 itu adalah Pasal 281 282 Jadi pada dasarnya Soal presiden Boleh kampanye atau tidak Itu boleh Jelas itu tegas Dikatakan Nah Kita ini Ketika misalnya Mengutip pasal 281 282 Itu kan pagarnya Tapi gak boleh lari Dari fondasinya Bahwa itu Boleh Jelas dan tegas Pada bagian ke delapan Pasal 299 Halaman 100 berapa Saya lupa Undang-undangnya tebal banget 5070 halaman Terus kenapa orang Protes semua ya Karena belum baca undang-undang Belum baca undang-undang Dan gak boleh Abdi negara Fasilitas negara Gak boleh Tapi abdi negara Disuruh-suruh gak boleh Tapi kalau tadi kita lihat ya Biar jelas dulu Tapi kalau tadi kita lihat Ini kan menyampaikannya Boleh kampanye Boleh Di sampingnya ada Pak Menhani Yang juga jadi Salah satu kontestan Gimana Adiprem Baca fenomena ini Kalau saya komentarnya Selalu dua hal Pertama ada paradoks Dari segi regulasi Pemilu kita Pernyataan Presiden Ini kan pengacu pada 281 Dan yang disebut oleh BesterQ juga 299 Presiden Menteri itu boleh Kepala daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Boleh Tapi kan dia tidak boleh Menggunakan felicitas negara Dan yang paling penting Cuti di luar tanggungan negara Itu yang diperbolehkan Tapi kan ada pasal yang lain 283 Di situ Bahwa pejabat negara Pejabat struktural Aparatus sipil negara Itu tidak boleh Melakukan aktivitas politik Yang Itu bisa menguntungkan Salah satu calon tertentu Mencetek Ijin 282 282 dan 283 Itu beri risang Tapi 282 dulu Pak Itu yang kemudian Kenapa Belakangan ini Orang menyebut Apakah pejabat negara Masuk Presiden Apakah pejabat negara Masuk Menteri Apakah pejabat struktural Juga pejabat Di pasal-pasal yang lainnya Tidak ada penjelasan Soal pejabat itu apa Dalam Undang-Undang Pemilu Mungkin Di Undang-Undang yang lain ada Yang disebut dengan Penjabat negara itu misalnya Ya Itu mungkin Menteri Mungkin Kepala Daerah Dan seterusnya Itulah yang kemudian Yang saya sebut Sebagai ada paradoks Dalam regulasi Kalau Presiden ngomong Misalnya Menteri ngomong Berkampanye dalam konteks Dia tidak cuti Dia ngomong Atas nama pejabat publik Dia tidak cuti Menggunakan fasilitas negara Itu gak boleh Kalau mau berkampanye Mau hadir dalam kampanye Mau hadir debat kandidat Cuti dulu Baru kemudian boleh Hadir di situ Kan itu yang direbutkan orang Ini masa aktif Dia sebagai menteri Sebagai Presiden Gak cuti Boleh kau Tapi tanggalkan dulu Kemewahanmu Sebagai pejabat publik Kan ini yang sepertinya Sedang diperdebatkan Itu yang pertama Dari segi regulasi Saya bukan ahli tata hukum Tapi membaca secara eksplisit Ada memang Keharaman-keharaman Yang perlu diperhatikan Dalam konteks itu Meski kita tahu Ada juga banyak halalnya Seorang Presiden Kemudian Menteri Melakukan kampanye politik Yang kedua Dari segi politik Tidak bisa kita bantah Kita bisa membayangkan sekarang Bahwa dalam Kabinet Pak Jokowi Menterinya itu kan terbagi tiga Ada yang kemudian Dukung Prabu Subianto Ada yang dukung Ganjar Pranowo Dan ada dukung Anies dan Moham Itu gak bisa dibantah Kalau Presiden Sudah jelas Preferensi politiknya Bagaimana mungkin Bisa mengorkestrasi Satu polis Suhu Kondisi politik Yang nyaman Itulah yang kemudian Belakangan ini Kenapa isu Misalnya ada yang memundur Seperti Pak Maput Isu-isu Misalnya menteri Yang terkait dengan PDP Mau mundur Tapi ditahan katanya Atau menteri-menteri Profesional Yang terkait Dan dekat dengan PDP Diisukan juga mundur Itu kan bagian dari Konfrontasi hati Yang gak nyaman Bagaimana mungkin Misalnya Orang-orang Yang saat ini Berada di gabinet Yang jelas pastinya Mendukung Pak Ganjar dan Pak Maput Dan pada bersama Nah harus tegak lurus Kepada Presidennya Yang jelas Mendukung Prabu Subianto Menteri desa Menteri lingkungan hidup Yang ada di kubur nomor satu Bagaimana mungkin Akan menganggap Sebagai Presiden Yang akan ditaati Dalam tanda kutip ya Sementara pilihan politiknya Di 2024 itu berbeda Inilah yang saya kira Memang khawatir Ada gonjangan-gonjangan Politik apapun Jadi bagi saya Isu soal mundur Enggak mundur Ini melampaui soal Etik Enggak etik lagi Pak Melampaui soal Abuse of power Ini melampaui soal Conflict of interest Ada suasana yang Enggak nyaman Orang seperti Mahfud Md Enggak nyaman kok Dia enggak pernah Ada di sampingnya Pak Jokowi Ketika Pak Jokowi Ngomong tentang politik Tentang pemilu Pasti ada Prabu Subianto Di situ Akan-akan Mahfud Sebagai orang dalam Menterinya Pak Jokowi Pembantunya Pak Jokowi Enggak dianggap Maju di 2024 Yang ngurusin politik Yang ngurusin politik Ngurusin hukum Dan seterusnya Enggak dianggap Pak Memang pernah Pak Jokowi Menunjukkan bagaimana Kebersamaannya dengan Pak Mahfud Enggak pernah Pak Mahfud itu kurang apa sih Orangnya top Profesor kami Senior kita nih Bangko dari juga Anggaplah begitu Sama-sama Kan kira-kira begitu Yang ingin saya katakan adalah Karena memang Pak Jokowi Sejak awal sudah punya Pilihan politik Selain Mahfud Dan itulah yang Sepertinya menurut Jokowi Enggak salah Dan pas Enggak soal Tapi ingat Ketika bicara tentang kampanye Dukung-mendukung Harus cuti dulu Kalau enggak cuti Jangan ngomong Siapapun Cuti itu Kalau dia hari libur Enggak perlu cuti Betul Kan dia bisa ambil hari libur Atau satu minggu Kan itu yang tidak dilakukan Oleh yang lain Kan banyak menteri-menteri Yang berkampanye Cuti itu kalau hari kerja Banyak menteri yang berkampanye Untuk kepentingan paslon tertentu Siapapun itu menterinya Bisa Menteri yang terafiliasi Satu, dua, dan tiga Bukan hanya satu ya Itu yang kemudian Diributkan oleh orang Oke Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Kita letakkan Dalam konteks normatif Yuk para menteri Kalau mau dukung orang Cuti dulu dong Jangan ngomong Dukung satu Nomor dua, dan tiga Enggak cuti Itu kan waktu mau kampanye aja Kenapa? Saat kampanye aja cuti Ini masalahnya Ketika jadi menteri Enggak masa kampanye Ngomong soal pilpres Gimana cerita? Ini kita bicara presiden dulu Jangan bicara menteri Nah kan menteri juga Dan presiden juga Contoh-contoh Siapa? Siapa yang berbicara seperti itu? Enggak itu kemarin Dia lagi enggak cuti Lalu kemudian dia Mengkampanyakan Itu menteri-menterinya kemarin Ini Bansos dari ini Siapa? Dari presiden Dan belakangnya Saya enggak mau Ada undang-undang itu Kalau pandai faktanya Kan enggak ada masalah Mungkin gini Mungkin Jadi gini Makanya Kenapa harus ngomong Perbatim ya Karena jangan sampai Itu persepsi kita Mengkampanyakan Padahal kriteria kampanye Itu enggak ditemukan Kan begitu kan? Gitu aja Kalau kita bicara pelanggaran-pelanggaran Harus bicara detail Nanti akan diperiksa itu semua Jadi statement Presiden yang terakhir ini Saya melihat dari segi lain Bahwa saya sendiri bersyukur Dengan pernyataannya itu Memudahkan dia lagi Membantu Prabowo dan Gibran Dan artinya Dia betul-betul lah Melakukan satu sikap Kampanye Terhadap itu Jangan setengah hati Berkali-kali saya katakan Setengah hati Satu Kemudian Jangan dia ulangi kesalahan Mengkhianati Ganjar Jangan pula dikhianati Prabowo Gitu loh Itu harapanku kepada Jokowi Jadi Bagus dia katakan Presiden boleh kampanye Dia katakan Presiden ini Lakukanlah itu Tapi emang termnya Masih khianat-mengkhianati Berarti Apanya Konsep yang digunakan Apa namanya itu Ditinggal Kan beda kepentingan Enggak-enggak 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 naif lah Apa itu Dia sendiri yang merancang Ganjar Dia yang ngomong sama aku Kita berdua mempersiapkan Sangat mendalam Mengenai Ganjar Nama Ganjar juga dari dia Terus Dia tinggal Itu apa namanya Itu loh Itu aja dulu Atau sama-sama meninggalkan Enggak juga Bang Yang banyak tokoh politik itu kan Mempersiapkan banyak orang Enggak juga ini khusus Berdua lain Iya bang Jadi gini bang Pemimpin itu Dia sama si A Mempersiapkan si X Sama si B Mempersiapkan si Y Enggak ada terjadi Sama C Mempersiapkan si Z Enggak ada terjadi Ya begitu lah bang Enggak ada terjadi Ya begitu lah bang Ya kok begitu Memang begitu bang Kan ini kan calon Kan belum ada yang pasti Disiapkan plan A Plan B Plan C Itu kan karanganmu Enggak pak Saya dengar dulu Aku gak tau kau berbeza japa Pak Ijin bang Ijin bang Ini supaya jelas bang Saya tuh bilang pak Gitu ya Pak Yang namanya Ganjar itu Belum pasti bisa dicalongkan Bu Mega Bisa Enggak Yang pasti maju calon presiden Itu namanya Prabowo Kenapa Satu dia surveinya tinggi Yang kedua Dia sendiri yang tanda tangan Untuk maju calon presiden Itu siapa Elektabilan Saya yang ngomong bang Bukan ngomong Saya yang ngomong bang Saya yang ngomong Saya yang ngomong Saya yang ngomong Saya yang ngomong sama yang Abang ceritakan tadi itu Abang sama yang tadi diceritakan Ngomongnya itu Saya kan datang Saya kan memang mengatakan Bahwa presiden itu Atau pemimpin itu Pasti dia punya plan A Plan B Plan C Soal nanti mana yang diputuskan Tergantung perkembangan Kan begitu kan bang Begitu Ijin Tapi kepala entel Saya kira begini Saya setelah saya selidiki Dalam sekali Politik kita ini Penuh dengan romantisme Oleh karena itu Terlalu melankolik Sehingga Ketika terjadi Langkah-langkah politik Yang berbeda Itu kita muncul romantisme Dulu begini Dulu begitu Berguguran di jalan dakwah Harusnya gimana Biasa aja Politik itu biasa Bahwa Kalau memang ada partner Kita berbeda jalan Dalam politik ini Kita berbeda aja Tinggal kita apa Kalau kita sama-sama Maju presiden Kita bersaing Kompetitif Secara sehat Kan itu Nah kemudian Saya setuju tadi Bahwa Kalau Jokowi ini Menentukan sikap lain Dari apa yang Dia tentukan Bang Panda kan bilang tadi Pak Opung bilang Mengatakan bahwa Dia dulu mempersiapkan Gajar Begini-begini Ya kan Tetapi kemudian Jauh sebelum Prabowo Ya Dia pindah Jauh sebelum Prabowo Ya betul Tau lah kita Ya kan Bahkan Sampai diisukan Baju garis-garis itu pun Ikut juga dia Merancangnya kan Bukan FS Rudy itu Ya tapi kan Berdualah orang itu kan Antara kumis dengan gak kumis Itu berkawan Ya kan Berkawan orang itu Waktu masih hubungan baik Kan pasti Pulang ke Solo Pasti Rudy datang lah Ke rumah Pak Jokowi Kan gitu Dialog mereka Tetapi ketika ada Perbedaan-perbedaan politik Itu biasa aja Jadi kita disini Tidak bisa berpolitik Secara rasional Kita berpolitik Selalu dengan romantisme Dengan Itu yang menurut saya Yang ini Tidak selesai Akhirnya perdebatan-perdebatan Di media sosial Muncul lah Apa yang kata Opung tadi Berkhianat Tidak konsisten Tapi gini Kepala Intel Ini Apa namanya Pak Presiden Jokowi Itu bicara Mengenai Boleh berpihak Boleh mendukung Itu setelah ada Eskalasi mundur-memundur Menteri ini Jadi kok Rasanya Dan kemudian Kalau kita lihat Banyak juga di media sosial Dan para analis politik ini Bicara Ini Pak Jokowi agak serius Membuntuti Mas Ganjar Di Jawa Tengah Oke kita diskusi Aku diskusi sama Jokowi Satu ketiga di Istana Merdeka Bagaimana Mas Anda Sudah ngomong sama Ibu Bagaimana caranya Kita sampaikan ke Ibu Nama Ganjar Ya masih di rapat Kabinet Bayangan Tapi kalau bicara soal gaduh Komentar Presiden Jokowi Dodo Yang menyebut bahwa Presiden boleh kampanye Itu memang tak lepas Dari rekam jejak komentar Dari Pak Jokowi Yang sebelumnya Sempat menyebut Jika aparat negara Itu memang harus Netral Senetral-netralnya Kita lihat yuk Kita bahas Di bolak-balik Presiden Jokowi Soal netralitas pemilu Ini yang pertama dulu Ya Nih kan Di 24 Januari 2024 Pak Jokowi bilang Presiden itu Boleh 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 Kampanye Boleh Memihak Tapi yang paling penting Gak boleh Menggunakan fasilitas negara Nah Selanjutnya Tapi ya Namanya kan kita Gak mudah lupa Dengan apa yang terjadi Di masa lalu ya Kita ingat Kalau itu tadi Januari 2024 Rekam jejak Mengatakan 30 Desember 2023 Presiden Jokowi Menyatakan Dengan jelas Meminta Agar aparat negara Harus Netral Bahkan nih Kutipannya ya Kepada seluruh Aparat negara Saya sudah Bolak-balik Sampaikan ASN TNI Polri Harus Netral 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 Dan gak boleh Memihak Lalu Ini disampaikan juga Tentunya Di rapat konsolidasi Nasional 2023 Dalam rangka Kesiapan pemilu 2024 Jadi ini Disampaikan Saat itu Kondisinya Nah Dari Desember Kita mundur lagi Ke Oktober 2023 Saat itu Pak Jokowi Lagi-lagi Minta Jangan sampai Memihak Karena Hati-hati Katanya nih Sampai diingetin Disuruh hati-hati Bapak ibu itu Dilihat Diawasi Dan mudah Sekali Ketika Bapak ibu Memihak Atau Tidaknya Jadi pastikan ASN Harus Netral Dan ini Disampaikan langsung Kepada 197 Pejabat Kepala Daerah Dari seluruh Indonesia Dan Pak Jokowi Juga menyatakan Atau memperingati Pejabat yang hadir ini Tadi Untuk selalu Berhati-hati Nah Kalau Pak Jokowi Akhirnya Di Januari 2024 Ini Bilang Kalau Boleh Memihak Tadi dinyatakan Bahwa Dari undang-undang Boleh kok Presiden kampanye Pertanyaannya Tadi yang masih Jadi perdebatan Aparat negara yang lain Boleh gak sih Untuk juga Ikut gitu Nah Ini agak-agak Bikin bingung ya Kira-kira ini Untungnya buat siapa Ruginya buat siapa Saya mau pura-pura bingung Karena biarin aja Presiden juga Wakil Presiden saya Yang menjawabnya Tidak bahaya Tahni kalau kondisinya Kayak ini Ya Imbawan Jokowi Saya kira memang Sesuai dengan Prosedur Dan undang-undang ASN TNI Polisi Itu memang Gak boleh Dilibatkan Dalam kampanye Itu jelas kok Dalam undang-undang Pemilu Aturan-aturannya Ini pernyataan Normatif Meski dalam Praktiknya Memang ada Oknum-oknum Tertentu Yang teridentifikasi Miring-iring Dan bahkan Dimobilisasi Saya selalu berulang-ulang Sebagai menteri agama Ingat Saya ini menteri agama Kalau para ASN Aparatus-aparatus Negara ini Tidak takut Hidup di dunia Kalau pun toh Miring-miring Ke calon itu Tidak teridentifikasi Tak ada hukumannya Tapi di akhirat Loh Jangan-jangan nanti Kalau selama di dunia Miring-miring Dalam Pilpres Tidak sesuai dengan Undang-undang Mendukung salah satu Paslon Jangan-jangan Malaikan itu Menyertakan satu pertanyaan Hei kau Waktu 2024 Kayaknya miring-miring Ke salah satu paslon Tak sesuai dengan Sumpah dan jabatan Dengan ASN Jangan-jangan pertanyaan itulah Yang kemudian akan menghambat Para ASN dan aparatus negara ini Masuk surga Gara-gara dia miring-miring Waktu pilih Melawan dengan undang-undang Kan itu pak Tapi kan bisa Bisa minta ampun Nanti pergi umroh Kenapa? Bisa minta maaf Waktu pergi umroh Ya kalau maafnya palsu Di depan Allah Itu tak diterima pak Ada maaf itu yang Itu namanya umroh tomat Atau umroh politik Yang ingin membasuh luka-lukanya Ini masab ini Ini masab ini Itu yang saya sebutkan Jadi kan Kalau kita membaca Bahwa 400 negara ini kan Sumpah janjinya kan Setianya pada dua hal Pertama kepada Tuhan yang Maha Esa Yang kedua adalah kepada negara Oke lah di dunia ini Mereka tidak di audit Tidak teridentifikasi Mendukung salah satu paslon Sekalipun mereka misalnya Dimobilisasi untuk paslon Tapi di akhirat Ada malaikat yang mencatat Sumpah dan janjimu Selama hidup Kau tunduk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ya udah lah Itu akan menjadi barrier Bahwa dia akan terhalang Masuh surga Nah itu hanya itu Saya betul-betul mendukung Mbak Adi Prayitno Jadi menteri agama Tapi kan hampir semua Bagus banget Hampir semua Soai bener ya Bagus banget Jadi kan hampir semua Orang yang waktu disumpah Semuanya terbuka Terbuka Tetapi melanggar sumpah Sembunyi semua Melanggar sumpah Tersembunyi Karena begini Jangan-jangan Malaikat nanti itu Pertanyaannya bukan Merobukah Bukan woman Nabi Yuka Tapi apa pilihanmu Di 2024 itu Kenapa kau miring-miring Repot Jadi menteri agama itu Harus paham agama Harus paham politik Dan Nah datur ulama Tidaknya terpenuhi Ya lekap Ya terpenuhi Kalau sesi ini Aku rita Gimana apapun melihatnya Kalau tadi perjalanan Apa Pernyataan presiden Polak balik Tidak ini terserang aja Kembali lagi ya Yang menjadi concern Menjadi keprihatinan Soal etika dan moral Ada etika Ada moralnya Jadi tidak Pelintat-pelintut Ya kan Ada mendidik Ada memberikan contoh Apa yang dilakukan Anak Jokowi Tidak memberikan contoh yang baik Bikin pernyataan Dukung PDI Perjuangan Ganjar Diviralkan lagi Tidak Ngomong tegak lurus Enggak Bengkok Jadi Yang begitu soal etika Ya Kalau tidak Kalau menghalalkan segala cara Dan tidak menghargai etika Dan moral lagi Udah gak tau gimana Tapi kan gak melanggar aturan Dengar dulu Enggak ini tadi yang saya bilang Dasar dari apa Ini soal etika Sama dengan Jokowi Dia yang mempersiapkan Ganjar Dia yang mengapakan Sama dengan Supir Metro Mini Sennya ke kanan Dia ke kiri Gitu Tiba-tiba dia bukan lagi Ke Ganjar Kenapa gak ompung Contohkan Bajai Gak pake esen belot Bajai Terlalu kecil Udah lagi sekarang Bajai Makin dikit Jadi ini Ini bagaimanapun Etika dan moral itu Saya pikir penting Apalagi Pancasila Undang-undang 45 Apalagi negara kita Negara berkehutuhan NKRI Gitu loh Jadi itu Sangat penting sekali Nah di dalam hal ini Kita harapkan Jokowi Memberikan contoh Nah kalau seperti sekarang Misalnya Dia memang berpihak aja Sepenuhnya kepada Prabowo Tunjukkan Nyatakan Saya tidak gajar Tapi Prabowo Begitu dong Jadi jangan Jangan kemudian Abu-abu Gak jelas Gak ini Tapi menurut Opung Itu nanti akan disampaikan gak Statement yang Opung Tunggu-tunggu tadi Harapan kita Kalau dia Kalau mau dia berpolitik Itu artinya Betul-betul lah Seperti Kenapa dia gak Katakan Terus terang Saya tidak lagi Dengan gajar Kenapa 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 Itu harus dia jawab Kenapa Kenapa Soal keberanian Moral courage Punya keberanian gak Untuk menyatakan itu Kenapa gak Dia sendiri yang persiapkan Jadi Bisa bayangin gak Aku diskusi sama Jokowi Satu ketiga Di Istana Merdeka Bagaimana Mas Pandak Udah ngomong sama ibu Bagaimana caranya Kita sampaikan ke ibu Nama ganjar ya Itu bukan Bukan cerita Cerita Persiapan begitu-begitu aja Nah tiba-tiba sekarang Seperti Tidak punya latar belakang Seperti tidak Tidak ikut dalam proses Gitu loh Kan ada plan A Plan B Oke lah Mau plan A Mau plan B Oke lah Dari segi kita Ini soal etika Soal etika Bakal kita Senang Dengan dia katakan itu Terus terang Lakukanlah itu Presiden bisa kampanye lah Sepenuhnya Gitu loh Dukung lah yang mau dia dukung Apalagi anaknya ada disitu Tapi ada juga yang bilang nih Bicara kampanye-kampanye Dan mendukung-mendukung ini Ini lame juga di media sosial Bahwa presiden ini Lumayan aktif sekarang Kembali ke Jawa Tengah Katanya ada bagi-bagi Bansos Ada resmi yang proyek-proyek Pokoknya Turba Belte Belte lagi Nah opung melihatnya nih Gimana tuh Bagus lah Bagus dong Ini kan lebih Lebih terbuka Lebih Fairness Itu dianggap kampanye juga Atau memang presiden Menjalankan tugas-tugas Ke presiden Dan kenapa yang dipilih Spesifik Jawa Tengah Udah lah Rakyat sekarang sudah bisa menilai Rakyat sudah bisa tahu Gitu loh Dia dengan pilihannya kepada anaknya Rakyat juga sudah cukup kritis Gitu loh Oh rupanya karena itu Oh rupanya karena itu Gitu loh Meningkatkan Popularitas Meningkatkan simpati Kepada Ganjar dan Mahfud Gitu Pemahaman saya Oke Kepala Intel gimana Melihatnya nih Betul gak Pak Jokowi ini Jawa Tengah ini akan jadi Sasaran yang Battleground Yang akan sering Didatangi presiden Ya karena kan hasil survei Begini Jawa Barat Itu kan Prabowo sudah unggul Jawa Timur Juga dianggap Sudah unggul Yang belum unggul Itu kan Jawa Tengah Enggak Bang Kalau survei terakhir Sudah unggul juga Sudah unggul Kalau surveinya indikator Itu 4240 Prabowo Gibran unggul Kalau surveinya LSI Jaya Dihanan Itu udah 5035 Kalau gak salah 5040 Jawa Tengah Udah Udah unggul udah beratah kok Jauh sekali 5035 Kalau di LSI ya Kalau di indikator 4240 Ya Jadi begini Carta politika Carta politika tidak menjan Ada Ada Lupa saya Kayaknya masih Kayaknya masih Ganjar yang unggul Nah oleh karena itu kan begitu Ada yang mengatakan Ganjar Unggul Ada yang mengatakan Prabowo unggul Oleh karena itu Jawa Tengah ini harus dibom Dengan Bansos Dan dengan BLT Ya kita ini gak bisa lagi Menutup-nutupi Bahwa ini hanya sekedar Bantuan sosial Bahwa ini hanya sekedar Bantuan Kemanusiaan Tapi ini kan sudah mendekati Pemilihan-pemilihan politik Dan itu berjalan Itu otomatik Efeknya pasti ada Gak usah pun Misalnya dikatakan ini Untuk dukung si A, si B, si C ya Tapi kan orang sudah tahu Seperti kata Bang Banda tadi Bahwa Presiden Jokowi Itu kan sudah jelas Mendukung Prabowo Dan anaknya Dan Gibran Gitu kan Jadi orang sudah tahu Bahwa Tidak usah dibilang ini Untuk dukung siapa Dukung siapa Orang sudah tahu itu sebenarnya Untuk siapa kan gitu Nah oleh karena itu kan tinggal lagi Tadi Apakah efek Ini Dilihat oleh masyarakat Menguntungkan siapa Apakah memang menguntungkan Prabowo Atau menguntungkan Gajar Itu tadi Pak Presiden Pak Wakil Presiden Kita masih akan Cari tahu ya Ini sebenarnya siapa yang diuntungin Siapa yang dirugiin Dan apa sebenarnya Implikasinya Dampaknya buat Elektabilitas Karena kan apapun yang terjadi Yang paling penting nanti tuh Hasilnya seperti apa Kita akan bahas usai jadah Tetaplah bersama kami Kalau memang Gajar Merasa dengan Bansos ini Ada upaya-upaya Untuk melemahkan Ya kita harus berjuang Jadi masih bingung nih Kira-kira Pak Presiden Pak Wakil Presiden Kira-kira Yang untung siapa Yang rugi siapa Dan itu tadi Ini kaitannya Sama elektabilitas Ngaruh Pak Coba Pak Menteri Agama Pandangan Bapak Gimana Pak? Ada satu keyakinan bahwa Ada satu keyakinan bahwa Di tengah Overval rating terhadap Presiden Yang cukup luar biasa Anggaplah 75-80% Ini kan tidak terkonfirmasi Secara otomatik Elektabilitasnya Cukup membantu Paslo nomor 2 Prabowo dan Gibran Misalnya cukup meyakinkan Untuk memenangkan Satu putaran Anggap saja misalnya Kita meyakini bahwa Paslo nomor 2 saat ini 48% Angka manisnya disurvey Ini tentu kan masih Butuh kerja sebenarnya Untuk memenangkan Satu putaran Salah satu rumus Yang kemudian diyakini Bagaimana menerjemahkan Tingkat kepuasan publik Terhadap Jokowi itu Sebagai bentuk Elektabilitas Pak Yang dikonversi menjadi suara Salah satunya apa? Bahwa Pak Jokowi juga Harus mulai hadir Keperbihakannya Secara terbuka Kepada Prabowo dan Gibran Ada bansos Pernyataan secara terbuka Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi gap soal tingkat Keposan publik inilah Yang saya kira memang Ingin dikonversi Dan diterjemahkan Dalam bentuk ya Supaya nanti Paslo nomor 2 itu Bisa memenangkan Satu putaran Jadi bagi saya ini Bukan soal bansos biasa Ini bukan soal bagaimana Pak Jokowi misalnya Dinilai Juga melakukan Dalam tanda kutip ya Endorse secara terbuka Kepada nomor 2 Ini yang saya kira Harus dipahami Nah yang kedua Kenapa Jawa Tengah ini Seakan-akan Selalu terjadi Hujan deras Soal bansos ya Saya juga berharap Bansosnya sampai ke Madura Lah gitu ya Karena butuh juga Orang disitu Pak Udah menang Madura gak perlu lagi Kenapa? Udah menang gak perlu lagi Oh udah menang ya Berarti di Jawa Tengah Gak menang Begini Air kemarin Air Madura Begini Sepertinya begini Apa namanya Jawa Tengah ini bukan Soal hanya ingin Meningkatkan elektabilitas Paslo nomor 2 Ini soal pertaruhan kok Prestis Ini prestis Jadi ini soal reputasi politik aja Kalau bisa Jangan run up Bisa menang Tapi menangnya tebal Jadi data ini Sampaikan oleh Bang Mr. Q Menang sudah Ada yang 42-40 Ada yang bahkan 50% Itu gak cukup Sepertinya Itu gak cukup Haru ditebalkan Kalau bisa menang telak Kenapa tidak Itu dilakukan Apalagi di Jawa Tengah Yang selama ini Dianggap sebagai Ganteng nyopung Bantengnya Apa? Kandangnya merah Dan kemudian Kandangnya ganjar Pranuk Itu lah yang kemudian Bisa menjelaskan Makanya kemudian Hujan deras Bansos Itu hanya di Jawa Tengah Tapi tidak merata Di tempat yang lain Kenapa tidak di Banteng? Padahal suaranya Juga tidak terlampau kuat Dan sesignifikan Yang ada di Jawa Timur Ataupun di Jawa Barat Itu tadi Ini soal agresi Ini soal prestis politik Yang sepertinya Yang ingin ditunjukkan Orang Banteng Sudah kaya-kaya Eh orang Orang Madura Sudah kaya-kaya Gitu ya Satu pabrik rokok Di Madura Itu bisa bayar pajak 500-1 triliun Saya tahu tempatnya Pak Makanya Tidak perlu Dari situ saja Bansos itu sudah cukup Gapain Abang kasih closing langsung Menurut saya ya Opung misalnya Oh Kalau memang Ganjar Merasa dengan Bansos ini Ada upaya-upaya Untuk melemahkan Ya kita ini harus berjuang Kan Harus berjuang Bagaimana Mengorganisasi kekuatan Supaya Tidak terjadi Pelemahan Dengan apapun Langkah-langkah Yang dilakukan oleh Lawan politik Oleh siapapun Presiden pun sekali Nah sebaliknya Juga begitu Di daerah-daerah Yang memang Katakanlah Anis Atau Ganjar Itu kuat Ya kan Nah tentu Kosong dua Ini kan timnya Harus turun Saya melihat ini Itulah Ini salah satu Kita ulang-ulang lagi Bahwa ini salah satu Kelemahan Pilpres dan pilek Dikabung Sehingga Banyak sekali Tim sesnya juga Mereka caleg juga Ngurus diri sendiri Sementara Pilpres ini Tidak ada yang ngurus Kita lihatlah Begitu banyak Huk-huk di tiktok Huk-huk di media sosial Tidak ada Bantahan-bantahan Dari tim ses Ataupun tim pemenangan Capres ini Mantap juga Kepala Bin ini Mantap Ya mereka tidak peduli Terserah aja lah Kan bukan kita yang diserang Yang diserang kan Capres-Cawapres Dibiarin aja Saya sepakatnya benar-benar cocok Jadi Kepala Bin Dalam dunia nyata Itu jadi Yang kita lihat itu Walaupun saya juga Kurang tertarik Menjadi Saya ada tawaran dari Jordania Menjadi Kepala Bin disana Oh bisa Anda kayak Cong Sung Kim juga Bukan dari Yaman ya Bukan dari Yaman Atau dari Muti Gaklah lagi perang Oke Mr. Kyo Ya pertama Soal topik-topik Yang kita bahas ya Pertama kalau soal Presiden boleh kampanye Itu jelas-jelas diatur oleh Undang-undang Boleh kampanye Tapi kemudian dikasih koridor Kalau pengibaratan saya begini Jangan kemudian Misalnya Anda bilang Quick count itu Atau survei itu dilarang gitu Karena dasarnya kan boleh kan gitu Tetapi ada koridor-koridornya Dan akibat koridor itu Salah satunya Saya gak bisa keluar Release survei lagi Karena harus Terdaftar di Organisasi selama setahun Organisasi asosiasi survei Sementara saya pernah keluar Baru masuk lagi Belum satu tahun Jadi dilihat Bolehnya dulu Baru kemudian dilihat koridornya Jangan koridornya yang dikedepankan Lalu di bilang gak boleh Itu satu Yang kedua Kalau kita bicara Pemaazulan segala macam Hemat saya sih Gak bisa lah susah lah ya Proses secara kriteria politik Gak ketemu Secara sosiologis juga Gak ketemu Jadi ini adalah upaya Untuk melakukan Delegitimasi lah Kepada Pak Jokowi Dan perkara seperti ini Bukan perkara yang baru lah Udah terulang berulang kali Dan Sebagian sebetulnya Oleh orang-orang yang sama juga Kemudian yang terakhir Bicara mengenai kebijakan publik Selalu ada dua sisi Dari kebijakan publik Dimanapun Kapapun Oleh siapapun Ada dimensi Kelayanan publik Tetapi kemudian Disitu juga ada dimensi Popularitas Kata kuncinya sebetulnya Itu gak boleh dinafikan ya Siapapun ya Siapapun Nah Kata kuncinya adalah Apakah Anda Dapat menemukan Kebijakan publik Yang punya manfaat Atau tidak Kepada masyarakat Kalau punya manfaat Otomatis menurut saya Secara persepsi publik Juga akan diterima dengan baik Kalau Anda gak bisa Maka Anda gagal Dan terus terang Maksud saya Ya salah satu keandalan Pak Jokowi Yang belum tentu dimiliki Oleh tokoh yang lain Adalah kemampuan Untuk melihat perspektif itu Begitu Kenapa tadi Waktu bilang orang-orang yang sama juga Pandangannya ke sini Oh enggak Enggak Itu salah paham saja Oh ya Silahkan Maksudnya mau melihat ke saya Cuma agak Terpengar Saya Mempunyai keyakinan Dan juga Kesadaran dalam melihat Permainan politik Sikap Jokowi ini Penuh membantu Prabowo Dan Gibran Itu menguntungkan kami Sangat menguntungkan kami Gitu loh Dan kemudian Dengan pernyataannya Terbukalah Terbukalah Jangan ada kemunafikan Jangan ada manuver-manuver yang ini Lebih-lebih terus terang Gitu loh Kalau memang Prabowo Aku sekarang Berpihak kepada Prabowo Karena Anakku Saya tidak lagi kepada Ganjar Itu baru mendidik Gitu loh Jangan usah pakai manuver-manuver Sana sini Kemudian ambil kesimpulan-kesimpulan sendiri Itu harapan kita Jadi apa ya Dengan pernyataan itu Saya paling senang sekali Pernyataan itu Begitu dia bicara di airport Di Halim Senang sekali aku Presiden itu yang Aku tunggu-tunggu Presiden bisa Kampanye Kampanye lah Tapi sampai sekarang belum kampanye Dengar dulu Dari etika moral Dari etika moral Ini sudah pengalaman Tanpa fitnah Tanpa insinuasi Tanpa menuduh Dia sudah pernah melakukan kepada Ganjar Ditinggalkannya Ganjar Jangan dia lakukan ini sama Prabowo Kasian Prabowo gitu loh Iya dong Jangan setengah hati dia Berarti Ganjar ini sudah kasihan nih sekarang Apa? Nggak Kamu kasihan kok Ganjar gak kasihan Karena ada mega Oh Ada partai yang solid Gerti PDIP kau Ada partai Presiden Ada partai yang ideologis gitu loh Nah gitu Oke Jadi sebentar Saya kira begini Apa yang disampaikan Ompung itu Secara substantif Bisa benar Tetapi kan ini budaya menentukan Mempengaruhi Kalau saya orang Aceh Ini orang Madura Orang mana? Pak Menteri Saya orang Palembang Palembang Ini apa lagi? Orang Sumatera Utara Iya kan? Batak-batak Batak lagi Toba bulan lagi Iya kan? Silangit lagi Jadi Kalau Kalau mengeluarkan pernyataan Seperti yang diharapkan oleh Ompung Tadi itu mudah Tapi persoalan Jokowi ini orang Jawa Satu Kedua sudah Jawa Solo pula Kenapa itu Bang? Kalau Jawa Solo itu kenapa? Artinya Tidak mungkin Segera Mengeluarkan Pernyataan Seperti apa yang dikatakan Ompung Katakan Nyatakan Dukung Prabowo Ini Ini Itu orang Batak Orang Aceh sama aja Palembang apalagi Madura lebih ngeri lagi Kan gitu? Di Solo Keris di belakang Iya kan? Oh itu balik tadi ya? Jadi itu maknanya Bahwa Ya bagi orang Jawa Apalagi orang Solo Pokoknya memahami sendirilah Gerak gerik saya Ucapan saya Senyum saya Kita sudah pernah membahas Mata saya Kan gitu? Kalau mata ditutup Artinya apa? Ketawanya mata ditutup? Tutup matanya Artinya dia kurang Kurang bisa menerima itu Kalau dibuka Kalau dibuka Artinya Ya masih bisa komunikasi Jadi Pak Jokowi ini harus Kalian gak pernah ngikutin Pak Jokowi nyanyi ya? Saya mau tambahin dikit Nanti dulu Itu topinya itu Ini buang golnya ke belakang Bukan ke depan kan gitu kan? Iya Belakon Belakon Topi kan Topi belakon Kalau ini nongolnya di depan Gak bisa solat Oke udah bagus itu Pak Kita sampai jumpa lagi di Habis ya Habis ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax